nomor teluk apa? awwala din solehin yad awla hati-hati anak sing soleh kuluh matur anak sing soleh sing gelem dongah awwala din anak solehin sing soleh yad awla sing gelem dongah merdane anak boca ngumpulna tanggane ngurkan tadharusan mongtuane ngirim dongah ngumpulna boca ngundang tangga tanggane ngurkan tahlilan ngumpulna 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 tapi boca ketika acara ngaji acara matahak uran malah bocanya nanggar pelawang nampani tamu kue salah kenapa? yang pokok yang ngumpulna boca anak-anak nyong dundang sebatas menderek ziyadah doa kia ini dundang sebatas mimpin sebatas ziyadah doa yang utamanya anak-anak padanya ngumpulna tanggane mung sadar membantu suket maupun mung sadar maka mimpin tahlil maka maka tahlilan manis anak-anak ngumpulna nak salah bukan pak nangg mimpin nangg 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 anak-anak bagian doa tidak, tidak menghuwa orang yang memimpin Tahlilan ke sebatas tidak ada doa mengadu, mendukung semata tapi pokoknya adalah keturunan ini juga itu tapi ini karena membaca undang-undangnya tak tahlilan yang memimpin Tahlilan membaca dia untuk lawang itu bisa juga menutup suka menutup malang untuk membaca yang pokok malah orang memakai tidak membaca yang di bazirah kalau orang memakai itu jadi kemudian ini kemudian berjalan dengan orang tua berjalan dengan orang tua di dunia anak-anak yang bisa berjalan dengan orang tua orang tua anak yang mengerti Alhamdulillah ketika orang tua sakit orang tua di dunia keluarganya tidak ada orang orang tua orang tua itu dibuat maka mengucapkan suaranya ketika orang tua berkata malam somehow bismillahirrahmatin ya teman-teman temenanan bejane wong tua nung dunia akhirat ketika anak-anak inggang soleh kelawan solehah angan-angan guluncin dengan anak-anak soleh solehah nun sewu anak-anak yang soleh dan soleh itu hanya tak orang gampang butuh perjuangan anak soleh solehah anak bener kelawan pinter bocah bener ya kudu pinter bocah pinter ya kudu bener bocah bener dok ini orang pinter orang jadi bocah pinter dok orang bener malah salah orang sida jadi soleh contoh mas bocah bener ini orang pinter contoh sholatnya mumpeng sholatnya rajim tapi tanpa ilmu hati-hati akmalu humar dudatung la tukbal ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak ibadahnya sia-sia bocah sholatnya mumpeng mantep sholatnya subuh dikawai limang rukangat kan takutnya ramahnya wadahnya subuh limang rukangat dul anu karunggung esok pak sebabnya karunggung esok sholatnya mumpeng sholatnya rajim tapi tanpa ilmu bahaya contoh bocah sholatnya mumpeng rajim joss jangankan yang baru itu orang yang setahun sepisan bisa dilakoni sholat idul fitri pindu sholat idul adha sholat idul fitri woy bocah bersubuhan malam si disawal kan pada takbiran tekan subuh bersubuh dilanjut maning bocah jam lima mis dandan mis gandrang mangkat nyongklung ngomong sajadah kublu kaya putih klambine putih sarung putih sempak putih kbkp putih sendal putih bocah jam lima mangkat tarik ke lapangan perlunya sholat idul fitri mangkat hunduk hunduk mampan urabain bain sholat pertama persis di belakang imam lho men ngalap barokai im imam jadi yang pertama nyalamnya adalah saya bilang buru ini imam enggak dikit buru ini imam persis mereka ini bocah bener orang pintar orang cantik walaupun ini banyak tapi orang pintar orang cantik bocah yang ngerti ini apa anggger imam ketika imam ini kelalin makmum kan itu ngelinga kalau mau apa isyarat gak ngelinga imam yang kelalin isyarat ngelinga imam yang keliliru jadi ini bocah praktek pokoknya gak ngelengkau imam yang kelalin nyongkutu ngucap subhanallah pokoknya gak ngelengkau imam yang kelalin nyongkutu ngucap subhanallah temenah imamnya rohkangat pertama lancar sholat id kan sebelum fatihah anak macat takbir ping-pitu dan ping gangsal rohkangat pertama macat takbir sebelum fatihah macat takbir ping-pitu rohkangat kedua macat takbir ping-gangsal rohkangat pertama lancar takbir ping-pitu rampung fatihah rampung kemudian langsung suratan pendek nopo waduha nopo nopo rampung rohkangat kedua nilalah imam yang kelalin ya wajar setahun sepisan sembayang kelalin orang macat apa takbir ping gangsal jadi ketika mengatakan langsung Allahuakbar orang macat takbir ping-lima langsung fa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 laki bu camburi subhanallah ngarep tetap melaku alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ya bener mereka ngerti imame tapi dalam hal ini kok imame manut karobo camburi kia konbalik maning marim takbir solat batang karun pada pada bener ngarep ya bener patah tiram bungna buri ya bener mereka ngerti imame salah kelala yang mulanya deling subhan tapi kok nganti imame balik takbir maning pinglimah manduk fatihah balik takbir pinglimah manut karobo camburi maka solat tidak batal kenapa karena dalam solat takbir pitu dan lima hukum sunnah la fatihah dalam solat hukum wajib jenengan misal orang takbir pitu pinglimah gara-gara kelalen orang takbir pikir sementing fatihah yang merampung fatihah yang sempurna termasuk suratan pendek suratan pendek dalam solat itu juga hukumnya sunnah karena kita mengerti islam terus yang pengen solat terus ya fatihah lancar yang suratan pendek lancar yang kafirun walak dalam solat ini bad ini ini yang kekurangan merasa bad itu itu beli latihan leh sembahyang ya pertama fatihah kedua fatihah surat ini harus saya mikir suratannya ini fatiha disit mereka ini wajibnya dalam sholat adalah maca fatih suratan pendek hukum sunnah apalunya ditambah suratan pendek orang ya weh fatih hadiram ungi disempurnakan alfa bha fatih dalam sholat hukum wajib ibunya sholat tanpa fatih malah sholat batal tapi ini tanpa suratan pendek tetap sah mereka ini hukum sunnah semakin panjang suratan pendek semakin gede ganjaran kan ternyeku tapi ini hilang fatih malah sholat tidak ternyek batal enggak mulai bocah ya bener ya kutuh pinter pinter ya kutuh bocah pinter orang bener bahaya orang sholat malah salah kita temukan bu kira-kira siapa pejabat yang bodoh apa yang pinter kira-kira siapa pejabat yang berjabat yang berjabat yang berjabat yang berjabat yang bodoh apa yang pinter nyatanya titeleake SPD SH MHM almarhum di borong kabe titeleakeake sekolah duur duur ngukuli duur di kelapa kira-kira si gelom korupsi kaya wong pinter apa wong bodoh kira-kira si gelom tanda tangan korupsi kaya wong pinter apa wong bodoh berarti napa si ngga arti wong singora bener suka dhati wong bodoh kenapa? ini mau bodoh orang benar paling tanggal ini keelangan gedang keelangan sendal keelangan endo artinya apa? tingkat kerugian tidak terlalu besar beda ini mau pintar orang benar masyarakat di perintah ayo patuhi protokol 5M dengan korupsi pitulas M seperti yang merupakan orang benar apa orang bodoh? orang pinter mulai ini apa? orang pinter orang benar tingkat kerugian ini sangat besar orang benar-benar tidak terlalu besar duit negara asfalt diuntal semen di pangan corcoran di pangan kayu kuburan lebih betul meraganya apa? orang pinter semakin orang benar bahaya dari luar biasa sing di kolet ya benar ya pinter ya pinter ya benar artinya ilmu dan manfaat kaya lara-larajinya bang patimuan Allahumma menjadikan anak yang soleh itu orang muda wajib dari keluarga yang sakit nahmawaddah warohmat keluarga yang sama ini tercipta oleh dua orang 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 kaya kemba hanya dua orang suami karo istri muwetong suami karo istri-istri karo suami mulane dalam quran Allah menggambarkan wanita perempuan ibu istri nisa nisa hukum harsul lakum wong wadon adalah sawah wong lanang sing garap sawah temenan wong wadon istri ibu-ibu adalah sawah wong wadon sawah sing lanang kaku yukui suami sing garap sawah apik orane sawah tergantung rumah tani petani apik orane garapan tergantung rumah tani petani apik orane hasilin juga tergantung rumah tani petani anak kaya kue anak kue wujudnya pari ibu wujudnya sawah apik orane sawah pari ini panen tergantung didikan sawah kawan sawah didikan petani mulane opok niki gambaran pur'an seperti itu mulane minimal pah calon-calon suami kaya nyong yang buka kapan tapi ya mesti munggari berakhirnya gimana hati-hati yang namanya jomblo pasti akan berakhir yang orang kelaminan yang kuburan lagi yang orang kelaminan yang kuburan tapi yang namanya jomblo bakal berakhirlah ini minimal wonglanang dalam istrik dua perkara siji yang jenengi sawah ajangan tiga ring kudus selalu telas wongwadun kudus selalu telas artinya apa wongwadun kudus selalu basah kudus selalu telas cara sawah kudus selalu telas wongwadun kudus selalu telas selalu tijak peli duit laras bu iya mergane apa wonglanang tun tutane oke bun jenengen kudus ayo bun jenengen kudus cantik bun jenengen kudus tampil menarik iya tapi ini ini dimodali ini dimodali wongwadun pengen ayo wajah cantik ya dimodali tukuk nafas surya ini wajah tukuk bedak tukuk napa ngurangi fresh air apa sekitar iya tukuk tukuk nasa ya memang dana bang ini tidak berhasil terus apa maningan scarlet warna-warnak ini tidak apa-apa warna-warnak perawatannya anak scarlet anak sunlet apa-apa ditukup tapi ditukup sekotlah tukuk sekotlah barang tidak si yang namanya wanita kaya sawat sawat sementi garing kudus selalu terus menguatkan kudus selalu dicak keli do